Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel saya doakan Bapak Ibu semua masih selalu dalam keadaan sehat ya Amin baiklah Bapak Ibu langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait insentif guru ya tunjangan insentif bagi guru madrasa non-PNS disini ada berita yang terbaru Bapak Ibu ini baru kemarin ya diberitakan tentang tunjangan guru madrasa non-PNS insentif ini berarti ya cair Juni 2022 besaran Rp1.500.000 untuk 6 bulan ya untuk 6 bulan sebesar Rp1.500.000 Bapak Ibu ini berita dari kompas.com ya kemudian di berbagai media lain juga sama ini baru diberitakan untuk surat resminya belum muncul memang ya surat resminya belum ada tetapi di berbagai media masa sudah banyak ya terkait tunjangan guru non-PNS ya insentif ini ya ini bisa kita pilih Menteri Agama yakut oleh kumas mengungkapkan pencairan tunjangan insentif bagi guru madrasa non-PNS telah memasuki tahap akhir menurut yakut tunjangan tersebut segera cair pada akhir Juni tahun 2022 ia pun mengatakan pihak Direkturat Dijen Pendi setelah menerbitkan SPPD ya surat perintah pembayaran dana dengan demikian KPPN segera menyalurkan anggaran yang sudah terlalu berlokasi di Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau lembaga atau RKKKL Kementerian Agama ke rekening bank penyalur insentif guru madrasa bukan PNS saya minta akhir Juni 2022 dana ini sudah bisa masuk ke rekening guru madrasa bukan PNS penerima insentif ujar yakut dikutip dari keterangan yang tertulisnya yakut pun menjelaskan insentif tersebut diberikan kepada guru bukan PNS pada RA MI MTS dan MA secara insentif yang diberikan sebesar 250.000 per bulan dipotong paca sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini sedang diproses pencairan untuk enam bulan bagi 216.000 guru ya 216.000 guru madrasa bukan PNS yakut mengatakan insentif merupakan bentuk rekognisi negara untuk para guru yang telah berdedikasi dan mengabdikan hidupnya dalam mencerdaskan anak bangsa saya berharap tunjangan ini bisa memotivasi guru madrasa bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu dan layanan pendidikan jasa mereka sangat besar dalam peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar dan prestasi peserta didik di madrasa pada semua level ini Bapak-Ibu Direktur Pendidik Muhammad Ali Ramdhani menambahkan insentif akan diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria total kuota yang ada telah dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah guru setiap provinsi jadi ada itu ya Bapak-Ibu pembagian tidak semua ini masih ada pemerataan juga ya Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota terbanyak karena jumlah guru madrasa bukan PNS disana paling banyak tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada daerah atau madrasa disalurkan kepada guru yang berhak menerima secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan ini dari kompas.com ya kemudian dari media lain juga sudah banyak ini Bapak-Ibu terkait tunjangan insentif ya ini sudah banyak media yang melaporkan mudah-mudahan benar Bapak-Ibu dan selamat bagi Bapak-Ibu yang menerima ya karena segera cair di akhir bulan ini oke sekiranya sekian info ini semoga bermanfaat jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe like komentar dan bagikan terima kasih Bapak-Ibu kita ketemu di video selanjutnya saya doakan Bapak-Ibu semua selalu diberi kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati